Kalau yang besarnya aja dasar mahal, jadi harganya ada yang tinggi, ada yang menengah, ada yang rendah juga. Mungkin sebagian dari kalian masih sangat asing yang mendengar nama Ikan Betok. Pasalnya, ikan yang satu ini memiliki banyak nama lain tergantung daerah masing-masing. Seperti halnya di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, di mana di kawasan ini, nama Ikan Betok merupakan menjadi ikan betik. Ikan betik seringkali dijual di pasaran dengan hasil tangkapan dari alam liar. Namun, sering berjalannya waktu, banyak para petan ikan yang mulai untuk mencoba membudidayakan Ikan Betok ini di rumah dengan menggunakan sistem kolam terpal. Lalu bagaimana caranya? Nah, yuk belajar bersama dengan Mimin hanya di sini saja. Ini dia, cara bodhidaya Ikan Betok di kolam terpal. Awal Mula Bodhidaya Ikan Betok Seperti yang sudah disebutkan di atas, di mana Ikan Betok sendiri dulunya dapat dikonsumsi dengan cara membeli pada para pemancing ikan liar. Dari hal itulah, banyak dari kalangan masyarakat yang mulai tertarik untuk mengkonsumsi Ikan Betok lantaran memiliki rasa yang nyaman dan juga sangat renyah, terutama jika digoreng. Namun, sering berjalannya waktu ke waktu, permintaan masyarakat semakin meningkat, sehingga membuat para petani harus berpikir dua kali untuk dapat mengatasi hal tersebut. Salah satu di antaranya yaitu dengan cara membudidayakan Ikan Betok di rumah. Pasalnya, Ikan Betok sendiri ternyata dapat dipelihara seperti halnya Ikan Nila. Bahkan juga dapat dibudidayakan menggunakan sistem kolam terpal, dengan lahan yang tidak terlalu luas. Jadi, bagi kalian yang ingin membudidayakan Ikan Betik, dapat dimulai dengan modal yang minim saja ya sobat. Gunakan kolam terpal lebih mudah. Pada zaman sekarang, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, budidaya Ikan Betok lebih mudah dengan media kolam terpal. Budidaya Ikan Betok di kolam terpal merupakan salah satu alternatif yang menawarkan kemudahan bagi kita untuk membudidayakan Ikan Betok. Keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan teknik budidaya Ikan Betok di kolam terpal antara lain, mudahnya dan murahnya modal untuk membangun kolam, tidak membutuhkan banyak air untuk membudidayakan Ikan Betok. Namun, itulah dibalik kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya antara lain, plastik terpal yang kita gunakan kadang mengalami kebocoran. Dan karena terpal ini juga tidak ada bakteri berguna yang biasanya ada dalam tanah yang dapat menghambat kebusukan. Maka perlu kita waspada yadanya membusukan atau pembusukan dari sisa-sisa makanan atau kotoran Ikan yang berada di dasar kolam. Mempersiapkan kolam ikan Pemilihan budidaya Ikan Betok di kolam terpal memungkinkan persiapan dapat dilakukan dengan cepat. Bahan dasar terpal dipilih karena terpal merupakan bahan yang tidak tembus air dan harganya pastinya lebih murah ketimbang semen untuk membuat satu kolam. Budidaya Ikan Betok di kolam terpal Kolamnya sendiri harus siap juga Maksudnya di sini kolam yang baru selesai kita buat tidak bisa langsung kita manfaatkan Oleh itu, kita harus mengkondisikan terlebih dahulu. Setelah kolam untuk budidaya Ikan Betok selesai dibuat, ganti air terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran atau virus yang melekat pada terpal tersebut. Lalu, isi kembali dengan air sesuai dengan kebutuhan untuk budidaya Ikan Betok minimal ketinggian air 50 cm. Kemudian kolam budidaya Ikan Betok ditutup dan dibiarkan selama kurang lebih 2-3 hari. Hal ini bertujuan untuk menjaga sterilitas kolam. Kolam budidaya Ikan Betok juga dapat dilakukan secara tradisional seperti memberi tumpukan daun pepaya. Pembenihan Ikan Kita dapat mendapatkan benih dari pasar, pembudidaya bibit, atau juga bisa dari internet. Langkah awal pembenian harus diperhatikan dengan baik agar menghasilkan paninan Ikan Betok yang memuaskan. Minimal bibit Ikan Betok diberi waktu untuk adaptasi 1 jam untuk adaptasi. Kemudian bibit Ikan Betok baru bisa dipindahkan ke kolam terpal. Perlu kita perhatikan bahwa penebaran bibit Ikan Betok ini dihitung sebanyak 100-150 ekor per meter persegi dengan kedalaman 30-40 cm. Perhatikan jumlah bibit yang ditebar ke dalam kolam. Kolam terpal memang cocok untuk pembudidayaan di lahan yang kurang luas dan terbatas. Ikan tetapi, banyak sedikitnya ikan yang menempati kolam tersebut juga perlu diberitukan juga. Pemeliharaan Kolam terpal tidaklah sama dengan kolam tanah atau kolam permanen, maka dari itu membutuhkan teknik tersendiri dalam membudidayakan Ikan Betok. Pertama, pembelian bibit Ikan Betok. Selain itu, harus diperhatikan bahwasanya menggunakan kolam terpal dapat menghambat sirkulasi air bersih dan oksigen dalam air. Minimal pembudidaya Ikan Betok dengan kolam terpal harus menyiapkan filter yang berfungsi khusus untuk mengalirkan air bersih ke dalam kolam. Hal ini harus selalu diperhatikan karena kalau tidak Ikan-Ikan bisa mati kekurangan oksigen. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Ikan betok termasuk kelompok ikan yang bergigi tajam, artinya termasuk ikan predator. Disinyalir ikan ini menyerang ikan jenis lain. Oleh karena itu, patut diwaspadai kemungkinan ikan betok saling menyerang sesama jenis. Meskipun demikian, gigi ikan betok tidak dapat merobek kolam terpal. Dan jarang juga ikan ini menyerang sesamanya kecuali karena kurang nyaman, terutama tempat yang sempit. Pemberian Pakan Pakan merupakan bagian faktor terpenting dalam budidaya ikan betok ini. Karena hampir 60% pengeluaran biaya ada di pakan ketimbang biaya profesionalnya. Untuk tahap pertama, masa-masa ikan betok beradaptasi. Ikan betok diberi pakan setiap hari secara rutin dan teratur. Pemberian Pakan selama dalam satu hari, paling tidak harus 3-5% dari berat tubuh benih ikan. Dan kandungan protein minimal 25%. Di minggu pertama, bibit ikan betok diberi pakan pelet yang telah dihancurkan atau dilembutkan menjadi tepung 750 gram untuk 100 ribu benih ikan betok. Minggu kedua, jumlah makan yang ditambah menjadi 1000 gram untuk benih 100 ribu bibit ikan betok. Dan untuk selanjutnya, pemberian pakan ikan betok bisa dikondisikan sesuai dengan ukuran tubuh ikan betok. Pemberian Pakan 3 kali sehari supaya ikan betok lekas tumbuh besar. Dengan cara menyebarkan pakan ke seluruh kolam, untuk meningkatkan potensi hidup ikan dapat dilakukan dengan cara pemberian vitamin, seperti lipopolisakarida yang dapat dicampur dengan pakan. Selain itu, kebersihan kolam juga harus dilakukan kurang lebih 20 hari sekali. Pemanenan Pemanenan ikan betok bisa dilakukan ketika ikan betok sudah berumur 4-5 bulan, atau kalau berat tubuh seikan betok sudah mencapai 300-500 gram. Cara pemanenan biasanya menguras air, menyisakan sedikit air di dalam kolam. Untuk menangkapannya, bisa menggunakan jaring yang berdiameter besar. Pemanenan ikan betok sama halnya dengan ikan lainnya, bisa dilakukan secara selektif maupun secara total. Jumlah pemanenan ini sendiri biasanya tergantung dengan tujuan panen tersebut, apakah untuk skala konsumsi atau untuk skala produksi. Untuk penjualannya, kita bekerja sama dengan pihak restoran, pabrik, pasar, atau bisa juga dipasarkan secara online. Terima kasih telah menonton!